Halo semua, apa kabar? Kembali lagi jumpa dengan saya Dan kali ini khususnya gue mau menjelaskan tentang pembelian tiket Karena banyak sekali teman-teman yang kurang mengerti bagaimana cara membeli tiket Karena sebelumnya sudah saya jelaskan di episode 11 kemarin Kalau belum nonton, tuh di bawah gue ada bikin linknya supaya kalian bisa nonton Oke, kali ini gue akan membahas topik ini karena sangat penting Karena masih banyak juga teman-teman yang kurang mengerti ataupun tidak begitu paham Bagaimana cara memesan tiket melalui HP ataupun online Karena banyak teman-teman mungkin ada yang bingung sampai pingsan juga Karena tidak mengerti memesan tiket melalui HP ataupun melalui website Karena mereka akan berpikir harganya bisa mencapai 2 kali lipat Dan kali ini gue ingin memperjelas bagaimana kita bisa membuking tiket Dan kita bisa mendapatkan tiket apalagi mengingat ini adalah momen liburan Dimana teman-teman pasti inginnya menggunakan kapal peli kan Nah, oke kali ini gue akan membahas bagaimana cara membuking tiket melalui website Yang kedua membuking tiket melalui handphone Atau nanti gue balikin ya Mulai dari, mungkin dari handphone dulu baru melalui website Terus apa perbedaannya antara kamar kelas 1 dan kamar X kelas 1 Terus gue akan bahas tentang penukaran tiketnya bagaimana Dan yang terakhir Apakah kalau kita tidak mempunyai KTP bisa memesan tiket apa enggak Oke, hari ini enggak ada info karena episode kali ini itu adalah bonus sebenarnya Dan bertempatan episode ke-12 jatuhnya Tonton sampai habis karena gue akan membahas semuanya Dan seperti biasa, kamera rolling and action Kalian pasti nunggu ya, pasti ada bumper-bumper ya Oke, kali ini gue enggak akan kasih bumper Gue akan langsung aja membahas ya Yang pertama, bagaimana cara memesan tiket melalui HP Oke, yang pertama yang harus diperhatikan itu Yang pastinya kalian harus mempunyai HP Android Ataupun kalian hanya memiliki HP biasa Kalian memesan tiket bisa melalui website-nya Website resmi Pelni Nanti saya kasih tau website-nya Tapi kali ini Tapi yang pertama ini gue akan kasih tau Bagaimana cara memesan tiket hanya melalui handphone Yang pertama, memang kalian harus diwajibkan memiliki handphone Yang men-support yang namanya Android Nah, nanti di situ di Play Store Kalian ketik yang namanya Pelni P-E-L-N-I 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 Oke Terus kalian klik situ Install Setelah install, masuk Nanti akan muncul seperti ini Oke, setiap itu Pilih ini, tiket kapal Pilih tiket kapal Nanti akan keluar seperti ini Ini seperti contoh Yang pertama Ada terdapat yang namanya kota asal Kota tujuan Seperti ini ya Jadi yang pertama kalian harus isi itu Kota asal kita Contohnya ini pertama di Balikpapan Saya ambil contoh Balikpapan Terus kita tujuannya kemana Ke Surabaya atau kemana Itu bebas Dan itu wajib sekali jalan aja Gak bisa pulang pergi Tentukan tanggal berangkatnya berapa Dan jangan lupa isi kolom jumlah penumpangnya Ini ada semua ya Isi data keberangkatannya Dan isi jumlah penumpangnya ada berapa Mohon diketahui agar Kalau bisa memesan tiketnya Untuk keberangkatan jauh-jauh hari Karena bisa mendapatkan tempat yang lebih baik Ini saya ambil contoh dari Balikpapan aja Setelah itu Klik tombol yang cari Oke Nanti setelah cari itu Akan muncul seperti ini Nanti akan muncul seperti ini Nanti dia keluar jadwalnya Ada KMA Bobar itu Oke Kalau kalian sudah mendapatkan ini Seperti ini Kalian tidak bisa memilih tiket Yang seperti ini Nanti kalian ketik yang kotak kecil itu Yang kelasnya itu Yang kelas E K1 itu seperti ini Oke bisa dilihat ya Pak harus ketik seperti ini Muncul seperti ini ya Nanti kalian harus memilih Wajib sebenarnya wajib memilih ini Wajib memilih yang itu karena Kalau kalian tetap memaksa Kalian tidak bisa mengakses Ataupun membuking tiket Jadi wajib harus memilih Eko E Kecuali Sinabung Kelut Dan Kelimutu Nah ini sebenarnya penjelasannya Sudah ada di episode 11 kemarin Dan ini hanya memperpanjang Meluruskan Supaya kita bisa mengerti ya Setelah kalian memilih Eko E Maka akan tampil seperti ini Contoh lain Kalau kalian memilih Awu Ya Seperti ini Kalian isi dulu semua Data pemesannya siapa Harus diisi semua Ketik tengahnya ini Untuk mengisi datanya Terus data penumpangnya harus diisi Wajib diisi Dan scroll ke bawah Untuk proses pemesanannya Nah kalau kalian tidak bisa Melanjutkan prosesnya Ada stack gitu Mungkin data penumpang kalian belum diisi Nah ketik disitu data penumpangnya Nanti akan keluar seperti ini Untuk data penumpang Terus ketik yang tanda tambah ini Oke Maka keluar seperti ini Nah Ini wajib kalian isi semua Contohnya ya Ini contohnya aja seperti ini Kalau kalian sudah isi seperti ini Keluar semua Dan ini nomor identitas Nah kalau misalnya anak-anak Kan belum ada kartu identitas diri ya Seperti KTP Ataupun yang lainnya Nah kalian bisa mengisinya Dengan data orang tua Nah untuk tiket bayi itu Sebenarnya hitungan bulannya itu Dari 0 sampai 24 bulan Nah itu bisa diisi di kolom bayi Dan itu tidak memerlukan Yang namanya kartu identitas Nah kalau untuk anak-anak itu Usianya di atas 24 bulan Jadi 24 Ataupun 25 bulan Nah itu sudah terhitung dewasa Karena Dia sudah bisa memakan nasi kan Ataupun Makan makanan yang keras Kan tidak mungkin makannya bubur lagi kan Nah makanya Untuk anak-anak Itu bisa kita Masukkan identitasnya itu Dengan identitas orang tuanya Selanjutnya Selanjutnya Setelah semua data terisi seperti ini Ketik Pilih Pasti keluar seperti ini lagi Nah terus Masuk ke proses pembayaran Nah setelah di klik itu proses pembayarannya Maka akan keluar seperti ini Nah di sini ada yang namanya Waktu tenggang Atau masa waktu pembayaran tiket Ini contohnya saya booking tiket Dari jam Hitungan jam 5 ya Nah itu Atas waktunya sampai Jam 8 malam Jadi kurang lebih 3 jam Kita diberi waktu untuk Melakukan proses pembayaran Ini adalah tempat bisa kita bayar tiketnya Ada BRI, Alfamar Ataupun Indomaret Setelah itu Kembali ke menu utama Kita langsung bayar tiketnya di tempat itu Baik di BRI Ataupun di Alfa Ataupun Indomaret Setelah itu Kita sudah bisa yang namanya Memesan tiket Dan tiket kita aman Selanjutnya kita akan mencoba Memesan tiket secara website Nah kalau teman-teman masih bingung Bagaimana cara memesan tiket melalui HP Bisa diulangi lagi videonya ke belakang ya Sekarang kita akan memasuki Memesan tiket secara website Oke Sebenarnya lebih enak Untuk memesan tiket melalui website Pelni Yaitu website-nya di pelni.co.id Ataupun pelni.co.id Nah itu kita bisa memesan tiket Dengan pelabuhannya lengkap Misalnya contoh kita ingin ke Sibolga Ataupun ke Padang Atau ke Sabu Itu di aplikasi HP ini Kurang lengkap Karena pelabuhan tersebut Tidak terdaftar di HP Jadi kalau kalian ingin memesan Dengan pelabuhan yang lengkap Itu lebih enak di website Nah website Pelni itu seperti ini Nah kelihatannya website Pelni itu seperti ini Nah nanti akan keluar tampilannya seperti ini Kalian zoom yang ke arah sini Nah ini sama seperti di handphone ya Dari pelabuhan mana Terus ke pelabuhan mana Terus tanggalnya Sama seperti kita memesan melalui HP tadi Terus kalau sudah kita pilih Terus klik search Oke akan keluar seperti ini Ini contohnya saya ambil KMAU Tajung Perak ke Sabu Oke ini kita wajib Isi berapa penumpangnya Prianya ada berapa Wanitanya berapa Dan bayinya ada berapa Terus Yang perlu diperhatikan itu adalah ini Untuk kamar kelasnya Karena di Pelni itu Hanya memiliki kelas ekonomi Kalau kalian memaksa Memesan seperti ini Seperti ini kondisinya Tidak bakal di respon Karena KMAU tidak ada fasilitas Kamar kelas Oke jadi yang harus kalian lakukan Mengkliknya Menggantinya menjadi ekonomi E Setelah itu Kalian ketik yang namanya booking Oke Setelah itu akan keluar seperti ini Nama kapalnya Oke nama kapalnya Terus berapa penumpangnya Terus ini wajib kalian isi Nama pemesan Email dan nomor HP Ini harus kalian isi Terus Jangan lupa Ketik yang ini Centang ini Terus centang yang ini juga Oke Setelah semua diisi Sudah dicentang Ketik tombol merahnya yang ini ya Oke Setelah semua di klik tombolnya Sudah kalian isi Maka akan keluar Seperti ini Nah ini semuanya Datanya kapan Waktu belayarnya Di kelas mana Ini semua jelas ya Terus Nama pemesannya Sapa Ini nama samaran aja Terus Kalian wajib mengisi Nama penumpang KTP Tanggal akhir Dan ini adalah Nomor sheet kita Dan di deck berapa Setelah semuanya diisi Jangan lupa ketik Yang tombol merahnya itu lagi Setelah itu Setelah kalian isi semua Nah setelah kalian ketik Tombol merahnya yang Berkuliskan lanjut Nanti setelah itu Akan keluar Yang namanya Kode pembayaran Oke itu tadi penjelasan Bagaimana cara kita Memesan tiket Melalui website Nah kalau kalian kurang mengerti Bagaimana cara memesan tiket Melalui website Boleh di scroll Mundur lagi Video ini dari awal Nah setelah kita Melakukan pembayaran Itu kan nanti akan Dikasih struknya Struknya itu Jangan dibuang Dan khususnya untuk HP Jangan lupa di screenshot Kode pembukingannya Takutnya kalau teman-teman Sudah pembayarnya Ataupun sudah Mengklik semuanya Dengan aman Kalian lupa Mencatat Yang namanya Kode pembayaran Kalau kalian lupa Mencatatnya Dan kalian ingin membayarnya Kan di petugas Petugas-petugas yang ada di Alfamart atau Indomarkin Tidak tahu Kode pembayarannya Jadi kalau bisa Kode pembayaran Biar setelah dibayar Akan keluar Yang namanya Kode pembukingan Nah Setelah mendapatkan Kertas kode pembukingan Itu harus disimpan Baik-baik Dan pada saat Mau kita tukarkan tiket Harus dibawa ya Sebagai buktinya Ataupun kalian Mesti catat Nah untuk Nah untuk Mendapatkan tiket kapalnya Di beberapa Kota-kota besar Ataupun di beberapa Pelabuhan Itu biasanya Menukar tiket Sehari sebelum keberangkatan Misalnya contoh Kelut Berangkat hari Selasa Pada musim biasa Dan itu Wajib kita menukarkan tiketnya Di kantor Pelni Itu hari Senin Pada jam 10 Begitu juga Dengan kapal-kapal lainnya Ataupun Teman-teman yang ingin Menukarkan tiket Di pelabuhan Juga bisa Nanti Tukarnya di pelabuhan Ada mesinnya juga Di situ Mesin merahnya Sebenarnya di episode 10 Sudah saya Tunjukkan Bagaimana cara Menukarkan struk kode Pembayaran kita Di Alphamart Atau Indomaret Kepada petugasnya Nah Kalau kalian melakukan Penukarannya Nah Kalau kalian melakukan Penukarannya itu Melalui petugas Ataupun ada orang-orang Dari pelni Maka kalian akan Diberi tiket Yang berwarna biru ini Oke Nah Kalau kalian melakukan Penarikan tiket Melalui mesin Pelni Maka tiketnya Berwarna merah ini Oke Tapi tenang aja Kedua tiket ini Tetap berlaku Di dalam kapal Karena ini Kedua tiket ini Tiket resmi Pelni yang sekarang Sama seperti Yang saya Sampaikan Di episode 10 Kalau gak percaya Boleh lihat aja Di episode 10 Nah Kalau kalian ingin Menukarkan tiket Di pelabuhan Usahakan Kalian tukar itu 4 jam Sebelum keberangkatan Untuk meminimalisir Yang namanya Ketinggalan kapal Oke Sampai disini Penjelasan Yang saya bisa Sampaikan Apakah masih Kurang jelas Ataupun kurang paham Kalau misalnya Kurang jelas Bisa mundur lagi Videonya ke belakang Bisa Scroll lagi Ke belakang Ataupun Kalau kalian Masih kurang paham Boleh Corek-corek Di kolom komentar Nanti saya Akan balasnya Satu-satu Nah Salah satu Keuntungan Kita memesan Langsung Ke kantor Pelni itu Kita bisa Menentukan Tempat Dan seat Kita mau Dimana Contohnya Kalau kita Ingin di Deck 2 Deck 3 Deck 4 Deck 5 Ataupun Di deck 6 Kita bisa Memilihnya Dengan Keinginan kita Nah Satu kekurangan itu Kalau kita Memesan di kantor Pelni Ataupun ke agennya Khususnya Pada musim Libur kayak gini Mereka akan Mengatakan Kalau tiket Habis Nah Yang kedua Kalau kita Memesan tiket Melalui HP Salah satu Keuntungannya itu Kita bisa Mendapatkan tiket Secara cepat Dan Nah Kalaupun dari kantor Pelni Ataupun agen Pelni Mengatakan tiket Habis Kita bisa Mendapatkan tiketnya Juga Melalui HP Dan Yang kekurangan Kalau kita Memesan tiket Melalui HP Yaitu Pelabuhannya itu Sangat terbatas Jadi Dengan kata lain Kalau misalnya Kita memesan tiket Dari Jakarta Menuju Gunung Sitoli Ataupun Dari Jakarta Menuju Tempat-tempat lain Yang tidak Biasa Ataupun Seperti Surabaya Ke Rote Ataupun Ke Sabu Di aplikasi HP Belum terdaftar Pelabuhannya Karena Aplikasi di HP ini Pelabuhannya itu Sangat terbatas Kita bisa Membooking tiket Melalui Website Pelni Karena itu Website Ovisialnya mereka Jadi Jangan takut Ketipu Ataupun Yang lainnya Karena Salah satu Keuntungan Kita memesan tiket Di website Pelni ini Kita bisa Kita bisa Membooking Seluruh Pelabuhan Asal Dan tujuan kita Karena Di Website Pelni ini Seluruh Pelabuhan yang ada Di Indonesia Sudah terdaftar Di dalamnya Jadi Teman-teman Tidak takut Untuk Berpergian Mungkin Minusnya itu Walaupun Kita memesan tiket Dari ujung Ke ujung Yang minusnya ini Kapalnya Tidak tersedia Dan Satu lagi Website Pelni Kadang Sering Ada gangguan Oke Yang terakhir Apa bedanya Kamar kelas Dan kamar X Kelas 1 Nah Seperti yang Sudah gue Sampaiin Di episode 11 sebelumnya Itu sudah gue Sampaiin Perbedaannya Cukup mencolok ya Kamar fasilitas Kelas 1 itu Fasilitasnya lengkap Bednya itu Dari spring bed Dan kalau X kelas itu Bednya tetap Dari bed Kelas ekonomi Dan itu ada Dua warna Yang warna hitam Sama warna hijau Atau Kalian bisa Melihat Videonya Di video saya KM Ums ini Nah itu Sebenarnya adalah Gambaran dari Kamar-kamar X kelas Yang ada di dalam Kapal pelni Nah ini adalah Contoh Tampilan Jika kapal Menyediakan Fasilitas Kamar kelas Dimulai dari Kelas 1A 1B 2A 2B Dan ekonomi Nah Kapalnya itu Khusus Kelut Sinabung Dan Kelimutu Nah ini adalah Tampilan yang namanya X kelas Bisa kita lihat kan Ada huruf E Di depan Huruf K Di depan itu ya EK1 Itu artinya X kelas 1 X kelas 2 X kelas 3 4 Dan ekonomi Oke perlu Teman-teman ketahui Kalau Kelas 1A itu Kita bisa menghadap Keluar Ataupun kita bisa Memandang laut Karena ada jendelanya Di luar Dan itu Fasilitasnya Bagus Karena ada bed Fasilitas Kamar kelas Bisa komen di bawah Makannya juga dapat Fasilitas makan Yaitu Kita makannya secara Prasmanan Sementara Kalau X kelas Juga Makannya itu Tetap menu makan Kelas ekonomi Oke selanjutnya Yang tidak ada di kamar Kelas itu Sudah tidak ada lagi Yang namanya Televisi Kemarin saya sudah Cek di kapal PLN itu Tidak ada televisi Lagi di dalam Kamar kelas Nah bagaimana Cara kita bisa Mendapatkan kamar Kelas Ataupun kamar X kabin Kelas ini Itu teman saya Ada yang dapat Dia dapat Room Ataupun kamar kelas Karena kemarin Dia memesan Jauh-jauh hari Contohnya Dia mau berangkat Bulan 1 Dia pesan Pada awal Bulan 12 Begitu juga Sebaliknya Atau Jika kalian Memesan tiket Dengan rute terjauh Dengan contoh Jakarta Bitung Atau Surabaya Bitung Ya Kalau misalnya Rute jauh Mungkin bisa Mendapatkan Yang namanya Room Di dalam Jadi teman-teman Kalau sekarang Ingin mendapatkan Yang namanya Ruangan X kelas ini Ataupun yang namanya Bekas kamar kelas Itu sebenarnya Lebih nyaman Di ekonomi Kenapa? Karena di ekonomi AC-nya lebih dingin Daripada kamar kelas Kalau kamar kelas Itu AC-nya sudah Dikurangin Dan Fasilitasnya Disama ratakan Dengan ekonomi Jadi Kalau misalnya Kalian Bisa membayar Ataupun Mau membayar Kalian tetap Tidak bisa Mendapatkan Fasilitas Kelas Karena Karena di kapal Pelni itu Selain ketiga kapal Yang kemarin Saya sebutkan itu Kelut, Sinabung Dan Kelimutu Tidak ada Yang namanya Fasilitas kelas Jadi kalau kalian Misalnya Naik KM30 Kalian tetap Tidak bisa Mendapatkan Yang namanya Makan Makanan kelas Nah Kalau teman-teman Membawa barang-barang Berharga Dan takut kecurian Di dalam kapal Sebenarnya Kalian bisa kok Menitipkannya Di ruang informasi Deck 5 Atau kalau Kalian kurang Begitu jelas Atau kurang Begitu paham Nanti saya tuliskan Di deskripsi Di bagian bawah ini ya Lu kagak percayaan banget Sama petugas Kuantar Atu-atu Yang lainnya Suruh keluar Baik pak Oke sekian dulu Informasi Yang bisa saya berikan Pada episode kali ini Jangan lupa Bantu share ya Teman-teman Ke seluruh Teman-teman lainnya Karena informasi ini Lebih detail Dari episode sebelumnya Jangan lupa Thumbs up Dan selamat belayar Sampai jumpa